Intro Halo Amis Kita lagi ada di depan Logilondo Halo Amis Ini tuh apaan sih Glenda? Ini tuh cafe loh Tapi emang cafe nya tuh unik ya Bentuknya tuh kalo dari fasadnya tuh keliatan kayak kastil-kastil gitu Tapi agak rustic ya kastilnya ya Iya kastil di situ agak rustic karena dia menggunakan semen expose gitu Dan di dominasi juga ada beberapa dari semen bersektor kampus juga Halo Pak Gunawan Halo Pak Gunawan Selamat datang di Logilondo Oke Pak Nah Logilondo ini emang unik banget ya bangunannya ya Sebenernya konsepnya sendiri apa sih Pak? Konsepnya emang kastil Oh iya Pak Gunawan aku liat ya kastilnya tuh bukan hanya disini tapi disana juga tuh Ini dalemnya apa nih Pak? Oh yang disitu Oh itu untuk tamu juga Untuk Logilondo tamu disana Jadi ini pun di dasar tidak asal bangun ya Jadi ini ada semacam filosofinya Jadi ini ada seadat lima menara sebenarnya Lima menara yang artinya itu memang kalau dasar ada lima Nah homies sekarang kita ke area indoornya yuk Di sini emang enak banget ya buat mobik-mobik kayak gini Iya tapi kalau dari desainnya ya Kalau disini lebih kerasa modern ya Ham ya Lebih kerasa modern ya Malah terkesan lebih ke arah kayak di rumah aja gitu loh Terus juga disini yang kerasa masih ada kastilnya itu dari pilar-pilarnya aja Iya jadi tetep masih ada homies sisa-sisa yang kastilnya gitu ya Di pilarnya kan ada bentuk dunia dan bawahnya tuh menggunakan batu alam seperti itu Duh mana ya minumannya ya Eh ini gini sih ya Silahkan kak Kopinya sampe juga Kalau main jam-jamnya sendiri ini dapetnya dari mana nih? Kebetulan kita custom kak Oh custom Iya Kayaknya kayak solid ya belatinnya ya? Iya kayak solid semua Tuh banget ternyata ya di luar yang gak jauh beda sama di dalam Malah aku lebih suka sama suasana di luar lho Iya karena ya kita bisa menikmati Tidak bisa karena kastilnya tuh lebih lanjut Dan disini tuh langsung ada pendukitan Dan sawah-sawah loh Bener banget Jadi selain menikmati bangunannya Bisa menikmati alam yang ada disini juga Bikin barang-barang home backcourt dari resin nih Yuk langsung aja kita kepoin nih homies Halo homies Halo homies Halo homies Balik lagi di Home Fit Mom Spesial Semarang Nah kita hari ini lagi di Slow Home Living nih Iya dan aku udah sama kali ya Halo kak Halo kak Nah kita sekarang mau bikin apa nih kak? Kira-kira kak Hari ini kita mau bikin resin Oh iya kak Oh iya kak Kan tadi kan Ini resin ya Tapi kalo ini kayaknya bukan resin ya Ini apa sih? Ini produk home living juga? Iya ini produk home living juga Jadi ini tuh Lilian Dari aromaterapi gitu Jadi ini ada Ada wangi Iya wangi loh Oh gitu Mau coba bikinnya? Oh iya Homies sebelum kita bikin resin pambato Kita perlu menyiapkan alat dan bahannya dulu nih Alatnya ada gunting, timbangan, gelas, sarung tangan, molding silikon Untuk bahannya ada bunga dan juga daun kering Epoxy resin dan juga hardener Oke homies Pertama kita siapkan bunga kering Lalu potong bunga dan daunnya dengan hati-hati ya Jangan sampai terkena batangnya Lalu masukkan epoxy resin sebanyak 100 gram Dan hardener 50 gram ke dalam gelas takaran Dan aduk hingga rata Selanjutnya masukkan bunga ke dalam molding berbahan silikon Nah langkah berikutnya Tuangkan campuran epoxy dan hardener di tengah moldingnya ya Supaya penuhnya merata homies Jangan lupa tuangkan juga ketutupnya Setelah itu kita tunggu deh selama 5 jam Nah homies sudah selesai nih Tadi resinnya dituangin ya kak ya Sambil nunggu Glenda mau buat apa? Biliran aku ini Mau bikin sililin ini Aku taruh ini dulu ya Homies pertama kita siapkan dulu alat dan bahan-bahan Untuk bikin skedet candle nya ya Alatnya ada mangkok besi, cetakan silikon, pita, gunting dan pinset Bahannya ada candle soy wax nya Wangi lavender dan beberapa bunga dan daun Pertama masukkan candle soy wax sebanyak 2 cup Lalu panaskan untuk dilelehkan Sambil menunggu lilin dilelehkan Kita gunting bunga warna ungu dan merah secukupnya Nah ini dia lilin yang sudah kita lelehkan tadi Langsung saja kita tuangkan ke dalam gelas Lalu masukkan beberapa tetes puangnya lavender Lalu aduk rata Selanjutnya tuangkan cairan candle ke dalam cetakan yang sudah disiapkan nih homies Lalu kita susu bunga-bunga dan daun kering sesuai keinginan kita Setelah lilin kering ke bentuk Kita bolongkan bagian atasnya untuk gantengkan pipa Taraaa jadi deh Gimana nih homies Cantik banget kan candle-candle yang aku bikin Nah ini punya aku dan ini hasil punya gelenda Punya aku Oh iya pak kalo boleh tau ini tuh harganya berapa sih? Kalo aku biasanya ga dijual Iya Iya Tapi aku ikut ikut workshop gitu loh Jadi kalo yang belajar bisa diatru Nah kan ikut workshop nih Kalo untuk bikin ke gini berapa nih? Kalo untuk kelas yang botol ini tuh Itu Rp280.000 Rp280.000 Iya udah ajarin kita bikin tempat botol sama Gini nih scanted candle Wow Teru banget Gak ada kalian Gak ada kalian Gak ada Oh iya aku lupa Homies Lodgy Londo Cafe ini memiliki konsep industrial Bisa kita lihat dari fasadnya yang berbentuk kastil berwarna babu Masuk ke area indornya terdapat meja, kursi dan furniture nya dari kayu homies Nah di area outdoornya menggunakan kursi dan meja dari besi Area outdoor ini cocok banget buat homies yang ingin melihat pemandangan indah sambil menikmati udara yang sejuk Nah homies di slow home ini kita bisa bikin kerajinan dari resin art Seperti resin pump bottle, scented candle, pottery yang bisa banget nih dipajang untuk menambah keestetikan di rumah kalian Wah di kota lama Semarang terdapat hotel dan restoran bergaya necis yang colorful banget Penasaran gak sih? Bagus apa? Jangan kemana-mana tetap di HOMESHOOD HOME Terima kasih telah menonton!